Sebuah penibus berisi pasien COVID-19 yang hendak menjalani karantina terguling di Tol Jagorawi, Bogor, Jawa Barat. 7 pasien luka-luka dan terpaksa dilarikan ke RSUD Kota Bogor. Bis sekolah milik pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat yang memuat pasien COVID-19 terguling di Tol Jagorawi ke lumayan 43 Bogor, Jawa Barat. Bis terguling saat membawa 9 pasien positif COVID-19 untuk menjalani karantina di BNN Lido Cigompong, Bogor, Jawa Barat. Proses evakuasi para korban kecelakaan dilakukan dengan protokol kesehatan. Aparat saat lantas poloresta Bogor Kota menggunakan alat perlindung diri saat melakukan evakuasi. Dua pasien korban kecelakaan tidak mengalami luka dan diantarkan ke BNN Lido guna menjalani karantina. Sementara 7 pasien lainnya mengalami luka ringan dan dilarikan ke RSUD Kota Bogor. Dari Ola TKP kami memang kejadian tersebut diperkirakan karena kelalaian daripada supir. Nah saat ini supir sedang dapat pemeriksaan di satelantas poloresta Bogor. Dan sebagai evaluasi kami akan berkernasi dengan dinas kesehatan. Untuk berikutnya maka kami menyiapkan pengawalan 24 jam bagi kendaraan-kendaraan yang akan mengangkut pasien COVID-19 itu dari kota Bogor menuju ke tempat isolasi di hidup. Kondisi supir selamat tidak mengalami luka dan diperiksa saat lantas poloresta Bogor Kota. Supir bus diduga lalai melaju kencang hingga besar terkendali dan terguling. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, N News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!